salam berkat penuh semangat berkah dalam kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 16 Februari 2024 kita akan mengambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15 Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata Mengapa kami dan orang-orang parisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka Tetapi waktunya yang akan datang mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Demikianlah Injil Tuhan terbutilah Kristus Ibu Bapak sudah senterkasih di masa Prapaska ini Kita dibimbing Tuhan untuk punya solidaritas Punya bela rasa Yang nyata bukan hanya kata-kata Kata-kata baik itu tidak cukup Harus diwujudkan dalam karya baik Amal kasih Teristimewa di masa Prapaska ini Dan Tuhan mengatakan secara tersembunyi Tidak perlu untuk dicanangkan Diwartakan Kalau kamu mau berbuat baik Lakukan itu di dalam iman Di dalam keheningan Tidak perlu dicanangkan Diwartakan Dan Tuhan akan membalasnya Dan semoga kita boleh bertumbuh dalam solidaritas Di dalam bila rasa Yang menjadi wujud nyata iman Iman tanpa perbuatan adalah mati Cinta nyata Cinta yang terwujud dalam karya Amal kasih Nah semoga kita boleh melihat Kepedulian kita Bagaimana kita memberi perhatian Dukungan Perlindungan secara nyata Bahkan uluran tangan Suatu wujud empati Ingin meringankan Orang yang ada di sekitar kita Yang mungkin tidak seberuntung kita Yang mungkin dalam kondisi Dalam situasi Yang berbeban berat Bahkan mungkin menderita Semoga kita Dengan solidaritas Dengan bila rasa yang kita miliki Kepedulian Empati kita Hadir Melegakan Membawa sukacita Memberi penghiburan nyata Sehingga sungguh Orang di sekitar kita Mengalami Kelegaan Sukacita Yang nyata Sehingga hidup kita Terlebih di masa Prapaska ini Sungguh berbuah Menjadi Berkah Nyata Dimulia kanat Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam berkat Penuh semangat Berkah dalam Dalam Bapak Putra dan Rokudus Amin Selamat menikmati